Intro Bupati Toraja Utara Kalatiku Pahembonan Rabu Siang mengunjungi kebun percontohan tanaman hortikultura di Kelurahan Baklele ke Camatan Rantepau Walau dibawa teriknya panas matahari, Kalatiku yang didampingi Kepala Dinas Pertanian Kasat Pol PP dan Sekretaris Dinas Kominfo menyusuri pematang untuk memberikan semangat kepada kelompok tani di Baklele Kepada wartawan Kalatiku menjelaskan tempat ini akan menjadi kebun percontohan hortikultura seperti cabai, kangkung, sawi, tomat, bawang merah maupun bawang putih agar bisa diikuti warga di 21 kecamatan dalam menghadapi dampak pandemi virus corona Sementara Kepala Dinas Pertanian Medan Sanda Bunga mengatakan pemerintah saat ini membantu para petani dalam pengadaan bibit sehingga ke depan tidak ada lagi sayuran datang dari luar daerah tapi masyarakat di Toraja Utara bisa mandiri dari hasil kebun sendiri Inilah hamparan dari program gerakan penanaman dalam rangka ketahanan pangan di Toraja Utara Kita dengan sungguh-sungguh menjadikan tempat ini sebagai pembuka atau awal daripada gerakan penanaman di seluruh Toraja Utara Saya mencanangkan di sini tanggal 25 yang lalu, 25 April dan tempat ini akan menjadi percontohan percontohan dari seluruh perkebunan-perkebunan hortikultura kangkung, cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, sawi kemudian kacang panjang Saya ingin menyampaikan bahwa di pertanian Toraja Utara itu telah siap beberapa traktor yang disebut kultifator khusus untuk kultifator perkebunan Tadi beberapa kaum milenial itu sudah melakukan kontrak dengan beberapa pemilik lahan untuk ditanami selama masa pandemi ini dan saya ingatkan jangan hanya berhenti pada satu kali tanam tapi begitu menjelang penanaman kita sudah harus menyiapkan lagi bibit untuk kemudian ditanam dan itu secara bergantian secara terus menerus Pada saat ini kita membantu petani dalam hal pengadaan jadi kita berharap supaya petani-petani itu dapat menanam dan mencontoh kebun yang ada sekarang ini jadi kita berharap supaya ke depan itu kita tidak mendatangkan lagi sayur-sayuran dari luar jadi kita mandiri dalam hal sayur-sayuran jadi dengan adanya covid pada saat ini masyarakat dianjurkan tinggal di rumah tetapi tinggal untuk menanam sayur-sayuran total kebun percontohan ini berapa hektare pak? kurang lebih 2,5 hektare pak 2,5 hektare, ada berapa orang yang garap pak? kami 3 kelompok 3 kelompok yang garap? iya selamat menikmati selamat menikmati